Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yivia Rahmaninsi NIM 1601-039 Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Isolation, Identification, and Bioactivity of Steroid Corn Homes from Red Alga Euceuma Cotoni Petroleum Ether Fraction Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rumput laut Rumput laut merupakan kelompok tumbuhan yang berklolofil yang terdiri atas satu atau banyak sel dan berbentuk koloni ini apabila ditinjau secara biologi Rumput laut ini mengandung bahan-bahan organik seperti polisakarida, hormon vitamin, mineral dan juga senyawa bioaktif dan beberapa rumput laut juga menghasilkan metabolit yang mempunyai aktivitas antioksidan Selanjutnya, rumput laut juga digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengkaji senyawa bioaktif berbagai jenis rumput laut Di antaranya, rumput laut hijau sebagai antibakteri rumput laut merah sebagai anti-kanker dan rumput laut coklat sebagai anti-inflamasi dan anti-diabetes Komponen bioaktif yang dihasilkan rumput laut diantaranya termasuk dalam kelompok polisakarida lemak dan asam lemak pigment serta metabolit sekunder seperti venol, alkaloid, terpen, dan lektin Baiklah, seperti judul yang telah saya sebutkan tadi dalam jurnal ini peneliti menggunakan euceuma kotoni atau alga merah alga merah ini mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, staponin, steroid, triterpenoid, dan fluorotamin Di antara senyawa bioaktif ini steroid memiliki berbagai aktivitas farmakologis yang memiliki potensi bioaktifitas sebagai anti-inflamasi dan agen analgesi antimikroba, antibakteri, aktivitas toksisitas, antioksidan, dan tumor anti-payudara Dalam melakukan sebuah penyelitian ada proses-proses yang harus dilakukan seperti preparasi sampel Berikut ini merupakan alur preparasi sampel alga merah atau euceuma kotoni Di dalam jurnal ini juga dibahas tahapan isolasi senyawa steroid alga merah euceuma kotoni dengan kromatografi kolom Berikut ini adalah tahapan isolasi senyawanya Selanjutnya dilakukan pemantauan dengan kromatografi lapis titis analitik Setelah mendapatkan beberapa vaksi dari kromatografi kolom ini diidentifikasi dan diambil dari interval limafial LUN yang digunakan disini yaitu campuran N-hexan dan ethyl acetate 17 banding 3 dan silika gel yang dipakai yaitu F254 dan noda nanti diidentifikasi di bawah UV dengan panjang gelombang 366 nanometer Berikut merupakan tabel hasil pemisahan steroid menggunakan kromatografi kolom Selanjutnya yaitu identifikasi steroid menggunakan UV-V spektrokotometri Tadi pada pemisahan steroid menggunakan kromatografi kolom steroid dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu A1-A5 Nah disini isolat A5 itu memiliki penyerapan tertinggi pada panjang gelombang maksimum yaitu 203,0 nanometer yang menunjukkan adanya ikatan rangkap ceci terkonjugasi Nah disini dia juga menghasilkan panjang gelombang 203,9 nanometer yang diidentifikasi menggunakan UV-Vis dan LC-MS atau MS Nah disini yang paling dominan itu jenis steroidnya adalah beta-sito-sterol dan yang lainnya seperti kampesterol stigma-sterol dan kolesterol Kemudian identifikasi steroid menggunakan FTIR spektrokotometri Nah disini terlihat adanya gugus fungsi OH pada panjang gelombang 3600-3450 cm dan juga menunjukkan keberadaan kelompok CO CH CO dan CC serta kelompok CO primer Yang terakhir yaitu identifikasi senyawa steroid menggunakan LC-MS atau MS Ini tujuannya untuk menentukan jenis steroid dari gangga merah Eucumacotoni ini yaitu fraksi ether minyak bumi Jadi jenis senyawa steroid yang ditargetkan ada 4 yaitu kolesterol pampesterol beta-sitosterol dan stigmasterol Ini merupakan gambar dari kromatogram solasteroid dari fraksi ether minyak bumi Selanjutnya itu disini tabel yang menjelaskan hasil identifikasi LC-MS atau MS Jadi didapatkan jenis steroid yaitu adalah kolesterol stigmasterol dan beta-sitosterol Kesimpulan pada jurnal ini berdasarkan uji fitokimia dan identifikasi LC-APCI-MS atau MS menunjukkan bahwa fraksi minyak bumi ether Eucumacotoni terdapat senyawa steroid yang terkandung kolesterol kampesterol stigmasterol dan beta-sitosterol Baiklah sekian penjelasan saya dalam video kali ini saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati